Kalau kontrakan sehari, eh sebulan berapa? 300 ribu sebulan? Itu berdua? Sama anak? Sama anak Anaknya udah nikah belum? Udah, udah punya cucu sama Oh berarti satu rumah tuh sama anak lu? Iya, ibu nya gak ada Oh ibu nya gak ada ya Paling banyak dapet berapa? Gak tentu ya, kemarin mah hanya dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja Jadi pagi ini kita ada di Bandung Di Jalan Watsu Kencana Jadi kita mau pulang ke Jakarta Kemarin tuh kita ada acara Bubidan Bubidan ada acara Job, ada job nyanyi disini Jadi kita sekalian melihat Membantu-bantu orang di sekitar disini Di Bandung Dan alhamdulillah tadi Kita perjalanan mau ke Jakarta itu Ketemu ada bapak-bapak Penjual komoceng yang pembersih itu kan Nah itu bapaknya udah tua Bapak Kasian juga sih gitu Dengan keadaan Beliau Puasa-puasa Biasanya kan Orang-orang tuh puasa tuh pagi-pagi tuh pasti Tidur-tidur gitu kan Tapi bapak ini pagi-pagi jam Berapa jam 8 nih udah ada disini Nah itu ada bapaknya di belakang situ Nanti kita samperin kesana Kita mau ya kasih sedikit lah buat si bapak Rezeki pagi gitu Yaudah kita langsung kesana aja Doain semoga tidak ada halangan apapun ya Untuk ketemu si bapak Yuk kita coba kesana yuk Pagi banget tuh Mall aja masih di pel tuh Gitu Assalamualaikum bapak Assalamualaikum bapak Assalamualaikum Sehat pak lagi ngapain Saya Adif jualan kemoceng Iya Berapa harga satunya 25 deh 25 satunya Iya Bapak pagi-pagi dari Jemberapa bapak disini Nanti jam setengah tujuh Setengah tujuh pagi Oh Bapak namanya siapa Pak Agus Pak Agus Aslinya mana bapak Aslinya dari Tasik Oh aslinya dari Tasik Disini sendiri Iya sendiri Iya ibu udah meninggal Oh ibu udah meninggal Oh ibu udah meninggal Anaknya tinggal Oh Anaknya tapi di Bandung tinggal sama anak Iya Dimana di Bandungnya pak Di Balenda Oh Balenda Oh Tapi rumah aslinya di Tasik Iya Penduduknya Oh penduduk di Tasik Kalau Lebaran pulang gak ke Tasik Pulang Pulang ya Kalau ada uangnya Kalau ada uangnya Bapak namanya siapa Pak Agus Oh Pak Agus ya Pak Agus usianya berapa tahun 65 65 tahun Oh Anak berapa pak Anak 2 Anak 2 ya Si kita baru ngobrolnya udah nangis ya Masih puasa pak Ya puasa Puasa alhamdulillah Gitu ya Ya udah nih Paling kita beli 2 aja pak Ini ya Kemocengnya Yang bagus yang mana pak Bapak bawa berapa hari ini Iya Bawa berapa hari ini Tinggal 15 biji lagi Oh 15 biji lagi Iya Ini ada berapa tuh 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh 8 lagi Oh 8 ya Jadi udah saya beli 2 Iya Ini saya beli 2 ke Moceng Yang mana yang bagusnya Yang ini Yang ini yang bagus ya Iya Ini bapak bikin sendiri atau gimana Enggak beli lagi pasar bareng Oh beli lagi di pasar baru Oh di grosir Kuat ya Kuat ya Kuat ya Oh iya kuat Saya duduk lah ya Saya duduk sini ya Kalau kontrak Kalau kontrakan sehari Sebulan berapa? Oh 300 300 ribu sebulan Iya Itu berdua Sama anak Anaknya udah nikah belum? Udah Udah punya cucu sama Oh berarti Satu rumah tuh sama anak tuh Iya Oh ibunya gak ada Oh ibunya gak ada ya Iya Paling banyak dapet berapa? Ya tentunya kemarin hanya 2 Laku 2 atau 4 kemarin? 2 Oh 2 Oh gitu Ya udah nih Pagi-pagi udah laku 2 nih Iya Berarti nanti siang bisa laku dari Lebih dari 15 Iya Ya Pak ya? Abis Abis ya Pak ya? Ya Allah Ya udah deh Pak ini saya beli 2 Di mana? Saya dari Jakarta Kebetulan istri ada acara disini Ya udah Kita pas ketemu Bapak pagi-pagi Semangat paginya masih kuat Pak Agus Pak Agus usianya 65 tahun Tapi masih semangat untuk kerja Ini Pak 2 berarti 50 ya? Iya Ini saya bayar uang ke Mocengnya Iya Iya kan? Iya Sama-sama Bapak Sehat-sehat Bapak ya? Iya Sehat-sehat Semoga ini bisa laku lagi ya Laku lagi Ini saya 2 cukup lah Iya 2 Satu 25 ribu Iya kan? Ya udah Ini saya kasih untuk Bapak Ini untuk pegangan Bapak ya Iya Ini untuk pegangan Bapak nih Iya Iya Sama-sama ya Pak ya? Amin 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 Ya pokoknya Doain kita Semoga sehat selalu ya Pak Agus juga sehat Supaya bisa Amin Sebulan 300 ribu kontrakannya Ayo bener Boleh tahu Alamat tuh? Ada Ibu tuh? Oh ibu tuh baliktu Banyak yang peduli ya Banyak yang peduli sama Pak Agus ya? Kalo Congratulations Kalo jualan gimana berhentiin di mobil Jadi nunggu ini macet dulu ya Oh gitu nunggu ini macet Oh yaudah Yaudah Pak Agus Kita langsung pamit sehat-sehat Pak Agus ya Pokoknya ini kalau habis nanti ambil lagi Iya beli lagi Oh beli lagi nanti Oke deh Pak Agus Kita pamit ya Sehat-sehat Pak Agus ya Pokoknya nanti kita bisa Silaturahmi ke rumah ya Pak ya Oke teman-teman Doain Pak Agus semoga Laku nih komocengnya Sehat dan laku bisa jualan terus Nah buat warga Bandung Kalau yang Mau ketemu Pak Agus Pak Agus ada dimana nih di Jalan Sunda ya Eh iya Jalan Sunda ya Jalan Sunda Dekat apa nih Pak mal apa Jogja Di kota Bandung Pak Agus disini dari jam setengah 7 pagi Sampai Sampai asar aja Sampai asar Berarti buka di rumah ya Itu yaudah Oke deh teman-teman Terima kasih Yang sudah nonton Doakan Pak Agus Sehat selalu Saya di Kofi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax